Keren ada dua komputer Baik, kita akan mulai pertemuan kali ini tanggal 22 Februari Apa yang kita akan kerjakan yaitu pada materi di sini Sudah terlihat ya Mbak Winona? Sudah Bu Jadi dari video pertemuan sebelumnya saya menyebutkan bahwa Kita perlu menambahkan pemahaman geometris Artinya kalau kita bisa menggambar fungsi tujuannya Kemudian apa sih yang dimaksud, apa yang dikerjakan di dalam soal itu Akan menambahkan tata bahasa kita, cara menceritakan Dan kenapa kok ilmu ini berkembang seperti ini Jadi dalam dua variable saja itu sudah ada masalah Apalagi kalau banyak variable Masalahnya di mana? Makanya diberi contoh yang sangat matematis Hanya ada dua variable keputusan Atau ya variable keputusan Kemudian seringkali kuadratik gitu ya Nah target kita dalam pertemuan satu minggu ini Yaitu non-linear programming untuk kendala yang lebih dari satu tentunya Kemudian mahasiswa juga mengerjakan latihan soalnya gitu ya Jadi sebetulnya kalau mahasiswa ingin efektif Sebetulnya bisa dengan mengerjakan sambil bekerja Mengerjakan kemudian bisa langsung ditanyakan gitu Kalau hanya mendengar saja kurang efisien gitu ya Karena banyak sekali yang harus dikerjakan Seperti saya kalau ikut webinar Biasanya saya langsung ada disebutkan link Saya langsung menuju link itu benar enggak gitu Baik Jadi targetnya adalah terutama pada ilustrasi geometris Dari fungsi tujuan yang kita bahas maupun kendalanya Dan juga ditambah kita sudah bekerja dengan solver Jadi membandingkan ya Nanti di bagian akhir di sana Oh ini saya kira ini enggak perlu Tapi di bagian akhir ini Nanti ada seperti ini ya Kurang besar tentunya Ya kita akan mengerjakan dengan solver Susun fungsi pengali lagrangnya Artinya secara manual ya Atau pemahaman geometris untuk fungsi yang diperoleh Atau persamaan yang diperoleh Nah terkadang diperoleh sistem persamaan Baik linear dan tak linear Sehingga kadang ada tambahan pengetahuan yang dibutuhkan Yaitu di kuliah optimasi tak linear itu ada ya Misalnya mencari akar dan seterusnya Saya belum pelusur yang bagian itu Sehingga dalam pertemuan kali ini Kita akan bahas yang klasik Kemudian di Rabu Nanti mahasiswa menampilkan Apa yang sudah dikerjakan Dari penugasan di hari ini Begitu ya Dari file-nya Begitu Kemudian sehingga di hari berapa Garismennya bisa mengumpulkan Termasuk proyek garismenya Ditambah dengan pengetahuan yang sudah ada Ya Oh ini kok Aryok tertinggal Jadi yang belum punya teman adalah Aryok dan 9 belum punya teman Atau 14 belum punya teman ya Oke gak apa-apa lah Saya lupa ya Nanti ditambahkan ya Nanti ada di situ Yang 18 kayaknya agak panjang Itu ya Saya beli tanda merah untuk saya cek nanti Baik Ya ini tadi targetnya apa Solver Lagrang Gambar Dikombinasikan jadi cerita Ya begitu ya Oke Pertama Maren kita Kita sudah belajar Dengan Kasus ini ya Memaksimalkan Tentang Mok dan bol Begitu Ini fungsi Kita perhatikan Fungsi tujuannya Berbentuk Apa Tak linier Dan parabolik Perhatikan X1 kali X1 X1 kuadrat Yang kita perhatikan Pangkat tertingginya Ya Ini X2 X2 kuadrat Jadi Oh ini bentuk Parabolida Jadi Di dalam pikiran kita Ketika kita menggambar Kita tahu Parabolida Ilustrasinya Si sekiling kita Misalnya wajan Misalnya parabola Ya Nah Itu gambarnya Sepertinya seperti itu Ya harus Kira-kira seperti itulah bentuknya Kalau enggak seperti itu Berarti Ada apa Mungkin definisi Domain X1 Dan X2 Itu enggak Enggak cocok Atau Masih kurang melihat Bentuk lengkungnya Dia hanya mengambil Bentuk wajan Tapi hanya potongan Yang miringnya Tidak Tidak memuat Apa namanya Puncak Minimumnya Ya Puncak minimumnya Nah Jadi ini kita sudah selesaikan Dengan Excel Sudah bisa Sudah pinter Begitu ya Terus Ini hasil solvernya Nah Hati-hati Bahwa Masalah yang kita Kerjakan kan Ini memuk dan bol Ya kan Production optimumnya 18,3 Dan 10,8 Ya Ini kan Secara matematis Benar Ya Tapi kita perlu Tuliskan Atau simpulkan Bahwa sebetulnya Minimum yang perlu Dibuat Atau optimal Yang dibuat Adalah Ya Kalau 18 Di 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 Dibulatkan 18 Ada yang Enggak dipenuhi Karena 0,3 Masih sisa 0,3 Begitu juga Kalau 10 Ya Atau 18 Dan 10 Di sini bolnya Masih 18 Lebih Ya Sehingga Pembulatannya Saya kira Secara Produksi Yang efektif Adalah 19 Dan 11 Gitu kan ya Jadi Ketika ini Tidak bulat Padahal barangnya Harus bulat Kan perlu disampaikan Usulan Optimal Jadi optimal Matematis Gitu ya Jadi ini mungkin Perlu dibicarakan Tidak bulat Harus diperhatikan Ya Jadi harus diperhatikan Jadi usulan Apa Optimal Dalam Aplikasi Adalah 19 Dan 11 Gitu Ya Tidak mungkin Jadi Tidak mungkin Pembulatan ke bawah Pembulatan ke atas Gitu Ya sebetulnya Ada juga Apa Non-linear programming Untuk integer programming Gitu ya Jadi Variable keputusannya Harus bulat Gitu Ya karena Kejadian seperti ini Begitu ya Sehingga mungkin Perlu dimasukkan Ya Yang perlu dimasukkan Atau Di edit disini Total profit Ya Total profit Misalnya Total profit Semula Dengan Solver Adalah 70.41 Jadi Ini pendekatan Matematisnya Ya Mungkin Satuan Harga Yaitu Mungkin Bular Nah Begitu Dengan Ya Dengan Hasil Optimal Yang dibulatkan Diperoleh Total profit Ini ya Nah perhatikan Bahwa untuk kasus ini Kendalanya Ya Kendalanya Juga Menyangkut Tentang Waktu Jam Penggunaan Ya Pembuatan Jadi ini nanti Z 4,01X1X1 Star Begitu Dikerjakan Untuk yang Pendekatan Ya jadi Mana ya Saya nulis Saya pengen nulis Matematikanya Ya Apakah sudah Saya tulis Sudah Ye Oh Ini ya Ya Jadi Terkadang Ya terkadang Perlu Pusat kata Matematik ya Z Sama dengan Caranya Ini adalah Berapa Tadi Siapa yang disebut X1 Bol Ya Moknya X2 Jadi 19 dan 11 Ya 19 dan 11 Ada di atas 4 Or 11 19 4 19 19 Ups Ya Jadi kadang-kadang Kita perlu Melihat Makna Fisisnya Ya Dibiasakan Satuannya 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 Ini juga Tadi X1 Sehingga Ini juga 19 Kemudian Yang disini Juga X2 Berarti ini Adalah 11 Disini Pakai kurung Begitu Ini 11 Silahkan Jadi Dijelaskan Memang Tuntutan Matematisnya Tetap harus Ini Tuntutan Matematis Tapi dalam Aplikasi itu Harus Dipikirkan Apa Kenyataannya Kenyataannya Seringkali Kita perlu Ada Toleransi Begitu Ini Bisa Dihitung Sendiri Ini Bisa Diisi Sendiri Baik Ya Saya kira Ini Jadi Tidak Masalah Nah Sekarang Kita Mau Menambahkan Posa kata Geometrisnya Bahwa Ini Adalah Apa Para Bolida Begitu Dan Kita Punya X1 Plus 2 X2 Dalam 40 Misalnya Kalau Digambar Dengan Apa Ini Dengan GeoGebra Bisa Dengan GeoGebra Online Jadi Silahkan Dicampur GeoGebra R Silab Begitu Matlab Silahkan Misalnya Kalau saya Karena GeoGebra Kalau ini Cuman Gambar Sederhana Misalnya Digambar Disini X plus 2Y Sama Dengan 40 Sepertinya GeoGebra Itu X Atau X Atau 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 Fungsi Dalam X X 1 Dan X 2 Harusnya Disini X 1 Dan X 2 Ini Nampaknya Gambarnya Salah Gambarnya Salah Karena X 1 Itu Yang 4 Men 0 1 E Disini 5 Men 0 2 Y Harusnya Begitu Kurang Representatif Ini Yang Jadi Masalah Apa Karena Yang Kesini Adalah Si X Yang Kesana Y Ini X 1 Ini X 2 Begitu Ini Saya Gambar GX Sama Dengan 5 Men 0 2 Y Misalnya Ini Memberikan Ini Menjadi Si X Sama Dengan Jadi Saya Kira Ini Tidak Perlu Supaya Tidak Bingung Jadi Ilustrasi Tentang Kendala Yang Dipisahkan Dari Fungsi Tujuannya Kenapa Karena Fungsi Tujuannya Adalah Permukaan Sedangkan Geogedra Yang Klasik Itu Hanya Bisa Permukaan Yang Geometris Biasa Kotak Silinder Bola Yang dimensi Sampai Ada dimensi 3 Tingkat Kerumitan 1 Artinya Permasalahan Apa Permukaan Digambarkan Secara Tepat Perpotongan Antara Dua Permukaan Ini Ini Hasil Nanti Bisa Sepertinya Kemarin Ini Salah Tingkat Kerumitan 1 Permukaan Digambarkan Perpotongan Antara Dua Permukaan Perpotongan Antara Dua Permukaan Kita Lihat Disini Boleh Mau Pada Waktu Menggambar Apa Menjadi Masalah Yang Menjadi Masalah Itu X1 Dan X2 Tadi Kita Belum Punya Solusi Misalnya Ini Belum Dikerjakan Terus Kita Mau Gambar Nah Kita Butuh Domain Yang Memuat Solusi Optimal X1 Dan X2 Kita Tidak Tau Gitu Tapi Kalau Dari Hasil Solver Biasanya Kita Ngerjakan Tidak Ngambar Dulu Tapi Solver Dulu Misalnya Itu Sudah Tau Optimalnya 18,3 Dan 10,8 Jadi X1 X2 Harus Pemuat Itu Domain Yang Didefinisikan X1 X2 Nah Ketika Ketika Saya Menggambar Di X1 Dan X2 Di Antara Positif Itu Terlihatnya Para Bunidanya Tidak Terlihat Sehingga Saya Pindah Minus 10 Jampai 30 Nanti Bisa Dicoba Saya Saya Tarat Oh Yes Boldenmu Iya Jadi Parabolida Ya Parabolidanya Digambarkan Misal Ada Permukaan Dulu Di sini Menggambar Permukaan Nah Tadinya Saya Ingin Menggambar Tadi Ada Pernyataan Apa Kalau Domainnya Kita Tidak Tau Solusi Optimal Juga Tidak Tau Misalnya Saya Menggambar Seperti Ini Antara 0 Sampai 10 Tadi Ada 18 Berarti 20 Misalnya 30 Oke Dan Ini Banyaknya Titik 30 Ya Membuat Ubin Begitu Ya Dan Ini Diskirisasi Misalnya X2 Juga 0 Sampai 30 Juga Sebanyak 30 Titik Ya Kita Membuat Bidang Gambar Disitu Kemudian Kita Lakukan Messing Lantainya Ya Untuk Memetakkan Pasangan Titik X1 X2 Yaitu Titik Potong Lantai Lantai Itu Ya Ubin Itu Yang Menggambarkan Nilai Z Untuk Memperoleh Nilai Z Ya Tuh Seperti Itu Dan Tentunya Digambar Dengan Messing Ini Ya Mess Grid Jadi Mess Grid Membuat Ubin Dari 0 Sampai 30 0 Sampai 30 Begitu Kemudian Permukaannya X1 X2 Z Ya Jadi Ini Menambahkan Ilustrasi Geometris Apa yang Kita Kerjakan Itu Supaya Ya Cantik Ya Terus Kalau ada Solusi Kooptimannya Tidak Ada Ya Ya Oh Ini Kelihatan Ya Lengkungnya Kelihatan Kemarin Saya Mungkin Domain Yang Lain Tidak Kelihatan Ya Ini Kelihatan Ya Ini Adalah Permukaan Fungsi Tujuan Ini X1 X2 Kita Perhatikan Ada Kuadratik Dimana X1 nya Itu negatif Ya Disini juga Negatif Perhatikan ya Kita pernah Menggambar Y sama dengan X kuadrat Itu selalu Punya Minimum Kalau Y sama dengan X kuadrat Punya Maksimum Sehingga Kalau Kasusnya Disini Memaksimumkan Ya Kita Lihat Berarti Disini Ada Apa Puncak Maksimum Sebaliknya Kalau Disini Tandanya Positif Adalah Puncak Minimum Ya Misalnya Modelnya Seperti Ini Ya Modelnya Seperti Ini Nah Ya Misal Ya Ini Hanya Untuk Pemahaman Ketika Kalian Memodelkan Pikirkan Apakah Kita Ingin Memaksimumkan Atau Meminimumkan Jadi Karakteristik Dari Fungsi Tujuannya Harus Dipahami Terlebih Dahulu Nah Masalahnya Kalau Fungsi Tujuan itu Lebih Dari Dua Itu Susah Untuk Menggambarkan Ya Sehingga Larinya Kestatistik Gitu Ya Nah Seperti Ini Nah Ini Kita Lihat Ini Ya Jadi Kuadratik Sama-sama Kuadratik Tapi Bidang Lengkungnya Tidak Kelihatan Gitu Ya Jadi Ketika Mahasiswa Menggambar Semoga Soalnya Bisa Untuk Menggambar Artinya Banyak Variable Dua Variable Sehingga Apa yang Kalian Sajikan Menarik Ada Gambarnya Ya Karena Saya Senang Ada Gambar Gitu Ya Artinya Belajar Matematik Itu Saya Lebih Memahami Dari Sisi Visual Begitu Kemudian Kita Bisa Ada Beberapa Orang Yang Mungkin Visual Tidak Tau Tapi Saya Kira Anak Sekarang Kalau Kelihatan Mudeng Gitu Jadi Ya Ini Kita Lihat Tidak Kelihatan Kuadratiknya Ya Ini Kalau Saya Buat Min 30 Sampai 30 Dengan 30 titik Misalnya Ini Pemahaman Menggambarnya Itu Dujuhnya Itu Dujuhnya Belum digambar Jadi Kendalanya Belum digambar Where Are you Ops Ya Consul Ya Ini Sudah Kelihatan Sudah Kelihatan Yang Gelap Sepertinya Yang Makin Nilainya Makin Kecil Kalau Kita Lihat Ini Bawah Ini Min 100 Gitu Ya Oke Ya Nah Sekarang Kita Tahu Bahwa Solusi Optimal Tadi 18 Komah Dan 10 Komah Ya Atau 19 Dan 11 Sehingga Kita Bisa Menggambar Dengan Memuat Apa Memuat Solusi Optimal Ya Seperti ini Ya Dan Ini Kita Tambahkan Dengan X1 Plus 2 X2 Sama Dengan 40 Ya Nah Kendala Harusnya 0 Yaitu Z2 Harus 0 So Bagaimana Kita Mencermati Gambar Tentunya Ketika Dimana Perpotongan Kedua Permukaan Dengan Z2 0 Disitulah Apa Peluang Untuk Nilai-nilai Pasangan Data X1 X2 Yang Menyebabkan Z Optimal Ya Jadi Ini Kita Gambarkan Jadi Kita Tahu Bahwa Dia Nya Pidang Ya Misalnya Saya Tambahkan Atau 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 Saya Kopi Aja Konsul Ya Langsung Di Running Tidak 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 Kita Kita Tahu Y Y Sama Dengan Ax Garis Ya Kan Berarti Y Sama Dengan Ax Plus Atau Y Sama Dengan Ax 1 Plus B X2 Ya Itu Menjadi Bidang Ya Kalau W Sama Dengan Ax 1 Plus B X2 Plus C X3 Juga Bidang Begitu Cuma Kita Nggak Bisa Gambar Kalau Sudah 3 Samaan Ya Sampai 4 Pun Jadi Apa Hyperplane Ya Nah Ini Yang Pertama Tentang Bidang Itu Kemudian Gambar Yang Berikutnya Perpotongan Antara Keduanya Nah Ini Dia Nah Kita Tahu Bahwa Z 2 Yaitu Yang Pada Bidang Ini Itu Harus Bernilai 0 Dulu Dan Memenuhi Fungsi Tujuan Kalau Memenuhi Fungsi Tujuan X1 X2 Maka Dia Harus Berpotongan Bidangnya Nah Peluang Berpotongan Kan Di Sini Tapi Z Yang 0 Dimana Ya Nah Ini kan Nampaknya Nggak 0 0 Amat Gitu Ya Ini Kalau Saya Tarik Garis Jadi Ini Saya Copy Copy To Clibboard And Then Saya Masukkan Ke Paintbrush Supaya Bisa Bersih Dari Ya Seperti ini Supaya Saya Bisa Menggariskan Mana Dimanakah Z 0 Nilai Z 0 Itu kan Ini Ini kan Harusnya Dipotongan Sini Itu Nggak Ada Oke Ya Tapi kalau Di gambar Saya Itu Dengan Domain Yang Berbeda Memungkinkan Di Ketemu Ya Nah Ini Oke Ya Ini agak Kelihatan Ini domainnya Berapa Saya lupa Ya Main 10 Dan 30 20 Titik Ya Kendala Z 2 Harus 0 Z 2 Itu siapa Yaitu Nilai-nilai Fungsi Pada Bidang Dimana Harus 0 Kita Tarik 0 Ya Karena Ini dia Miring Tapi Harus Berpotongan Jadi Mungkin Di area Sini Dia Yang Bagian Sini Tapi Kan Nggak Motong Sama Si Siapa Yang Bidang Ini Bu Gimana Kalau Yang Di sana Mungkin Yang Di sini Nah Ini Sini Nah Tadi Kan Siapa Itu Antara Berapa 19 Ini X Y 11 Dan 19 Hapalannya Begitu Aja 19 Ya Di sini Ini Oke Saya Copy Saja Dulu Ini Tidak Terlalu Terlihat Tadi Dengan Contoh Soal Yang Pengal Langgan Itu Solusi Optimal X1 Ini Saya Perbesar Tarat Eh Lepok Malah Lari Nah Ya Ini Sini Kemudian Kalau dari gambar Yang Itu Sini 19 Disini Ya 19 Disini Ya Sekitar Ini Ini Miring Kalau Kita Menggambar Garisnya Miring Seperti Ini Jadi Mungkin Perlu Agak Begini Tidak Persis Persis Amat Ya Karena Tadi Pendekatan Merik Ya 18 An Tadi 18 Koma Dan Apa Tadi 18 Koma Si X Ya Jadi Yang Kita Tandai Yaitu Ini Si X Sekian Ya Karena Posisi Pertemunya Kan Disini Nah Disini Tidak Terlalu Bisa Dibaca Ya Apakah Ini Kan Kesana 20 Harusnya Tadi Dan 11 Ya Kalau 11 Kan Disini 10 11 Sana Ya Harusnya Sebelah Sana Eh Salah Maaf Ya Sebelah Sini Harusnya Gitu Kira Kira Begitu Ya Jadi Ini Kalau Ditarik Ke Atas Itu Di Belakang Di Dalam Sana Itu Jadi Ya Semoga Ilustrasi Pemahamannya Jelas Begitu Ya Antara X Dan Y 11 Dan 19 Begitu Ya Berapa X Dan Ini X Satunya Sekitar Tadi Berapa 10 Koma Atau 18 Koma Yang Di Atas Ya Ya Eh Bentar Ya Saya Lupa Ini Tadi Kira 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 Seperti Itulah Ya Memberi Ilustrasi Ya Ya Disini Kan 0 Sampai 30 Kalau Tadi Saya Min 10 Sampai 30 Ya Atau Digambar Itu Min 10 Min 10 Hanya Supaya Biar Lengkungnya Lebih Kelihatan Gitu Aja Kemudian Ini Ya Silahkan Ditandai Begitu Ya Boleh Mau Diganti Gambar Boleh Yang Penting Semoga Gambarnya Jelas Ya Nah Kita Tahu Bahwa Z2 Tadi 0 Ini Garis Garisnya Dekat 0 Hampir Sama Ya Tidak Masalah Saya Kira Dengan Hasil Yang Dik Disini Begitu Jadi Kemungkinan Berpotongannya Disini Yang Melengkungnya Sepertinya Sih Ya Harus Semoga Ya Ini kan Miring Begini ya Ini mungkin Kurang Kurang Kebawah Dikit Gitu Tapi Idenya Supaya Terlihat Muncul Di Permukaan Disitu Jadi Ini Ditarik Kesana Gitu Terus Perpotongannya Mereka Ya Idenya Perpotongan Mereka Memenuhi Fungsi Tujuan Yang Disini Gitu Ya Idenya Dan Kendala Ini Itu Maksudnya Ya Jadi Ini Kenapa Seperti Ini Kita Mengkopi Ilustrasi Yang Diberikan Pada Literatur Untuk Kasus Pengali Lagrang Yang Lalu Ya Ini Tugas Ini Yang Catatan Boleh Ini Diganti Seperti Ini Boleh Ya Baik Jadi Z2 Adalah Kendala Yang Dibuatkan Harus Nol Jadi Tingginya Nol Itu Yang Diperlukan Gitu Ya Sedangkan Nah Sekarang Untuk Kasus Berikutnya Kita Tahu Bahwa Nah Ini Idenya Kemarin Kan Didiktat Pengali Lagrang Ini Itu Teorinya Pas Pas Kita Tahu Bahwa Bagaimana Pengaruh Lambda Terhadap Solusi Jadi Bisa Dengan Menggambarkan Ini Kebetulan Fungsi Apa Tujuannya Hanya Satu Variable Sehingga Bisa Kita Gambarkan Seperti Ini Nah Itu Bagaimana Menggambarnya Untuk Kasus Ini Ya Juga Apa Tadi Fungsi Tujuannya Adalah Setengah KX Kuadrat Ya Kemudian Kendalanya Ini X sama Dengan B B Dibuat Fex Dan Ini Adalah Apa Contour Plot Untuk Fungsi Pengalih Lagrang Nah Kita Belum Buat Tentang Fungsi Pengalih Lagrang Ini Contohnya Gimana Menggambar Jadi Tadi Kita Mencari Titik Optimal Tadi Dengan Mengikuti Ide Ini Ya Sekarang Untuk Kasus Ini Gimana Gambar Contour Plot Ternyata Di Sileb Itu Tidak Otomatis Tidak Otomatis Tidak Seperti Di Matlab Bahwa Surfnya Diganti Kontur Nah Di Sileb Itu Sedikit Berbeda Sileb Sileb Sedikit Berbeda Harus Sedikit Di Nah Ini Menggambar Konturnya Mendefinisikan P Sama Dengan Mas Misal Dari Min 100 Sampai Min 100 Sampai 100 Dengar 30 Titik Yang Nantinya Untuk Gambar Domainnya Kontur TT Ini Ya Jadi Eh Kok malah Pindah Cara Cara Tulisnya Agak Beda Begitulah Idenya Ya Cara Tulisnya Agak Beda Ya Saya Langsung X1 X2 Gitu Gak Mau Dan Ini Dibuat Tidak Selalu Dibuat Fungsi Tapi Coba Kita Buat Cara Melis Dengan Fungsi Gimana Kalau Fungsi Berarti Hanya Tergantung Pasangan X1 X2 Tadi Kemudian Kita Coba Ini Tadi Problem Yang Digambar Di Contoh Gitu Ini Adalah Kasus Kita Kita Tidak Perlu Menyatakan Sebagai Bidang Lantai Antara X1 X2 Ini Tapi Ini Cukup Vector Saja Di Dalam Penulisan Function Kita Menganggap Hanya Pasangan X1 X2 Saja Yang Dikerjakan Nanti Si Fungsi Akan Menggambar Sendiri Menyesuaikan Di Misalnya Antara TT Dan Permukaan Dengan Memanggil My Service Di Sini Karena Diberi Fungsi My Service Dan Banyaknya Level Kurva Adalah 20 Ya Nah Kalau yang Kasus yang tadi Dimana Tau Bu Yang ini Contoh Ini Ya Itu Bisa Sebelum Mengerjakan Itu Biasanya Kita Lihat Benchmark Problemnya Ya Kenapa Level Level Set Ini Perlu Ya Apa Bedanya Dengan Permukaan Dengan Level Set Bedanya Adalah Ya Pada Level Set Ini Nilai Set Itu Konstan Untuk Tiap Levelnya Ini Seperti Kalau Kita Menggambar Wajen Ya Kemudian Tingginya Wajen Itu Ya Masing-masing Adakan Membentuk Lingkaran Ya kan Membentuk Lingkaran Yang kemudian Lingkaran Itu Kita Proyeksikan Pada Bidang X Dan Y Nah Semakin Apa Dalam Wajennya Ya Tentunya Berarti Digambar Ya Apa Yang Di bagian Arah Kedalam Bukan Arah Keluar Ya Di Ini Jadi Kita Sedang Menggambar Ya Potongan Potongan Lingkaran Lingkaran Dari Wajen Begitu Tentunya Yang Sifatnya Tidak Miring Miring Begitu Ya Nah Ini Dengan Level Kurvanya Ditentukan Oleh Set Ini Semoga Muka Mudeng Semoga Jelas Nah Seperti Ini Kalau Kita Lihat Ini Dari Min 100 Sampai 100 Berhatikan Terus Level Kurva Jadi Ini Hampir Sama Seperti Gambar Yang Di Referensi Kita Perhatikan Ini Yang Kebawah Makin Kebawah Makin Dalam Wajahnya Ya Sedangkan Yang Bagian Atas Itu Yang Makin Bagian Luar Kira-kira Itu Kemudian Tadi Yang Katakan Bahwa Pada Level Kurva Ini Nilai Z Konstan Ya Disini Ada Kata Ada Ada Men 119 Jadi Z Seperti Itu Men 119 Yang Ini Juga Begitu Ya Jadi Terkadang Ada Orang Yang Menggambar Tidak Dengan Dalam Tiga Dimensi Tetapi Dalam Dua Dimensi Kontur Level Seperti Ini Misal Ketika Kita Gambar Gelombang Tsunami Ya Kita Melihat Kalau Melihat Seperti Ini Wah Yang Disini Ternyata Pusat Tsunaminya Disini Misalnya Kalau Itu Adalah Kontur Pot Belombang Jadi Kita Bisa Memahami Misalnya Disini Itu Yang Level Berapa Yang Apa Namanya Yang Berbentuk Bulat Lingkaran Lingkaran Yaitu Kepentingannya Disana Jadi Kenapa Ini Saya Tampilkan Karena Referensinya Minta Seperti Itu Membahas Seperti Ini Nah Untuk Contoh Yang Pembahasan Itu Saya Sudah Membuat Tapi Saya Lupa Dimana Ya Untuk Contoh Kasus Kendala Dan Permukaan Berpotongan Mana Kasus Nah Ini Contoh Kasus Ini Jadi Itu Kenapa Level Kurva Atau Contour Plot Itu Dibutuhkan Contoh Kasus Ini Jadi Kita Membuat Seperti Ini Tapi Saya Tidak Tau Kenapa Contoh Itu Kalau Saya Kopi Dia Bisa Warnanya Putih Yang Ini Kok Tidak Bisa Putih Ada Masalah Nggak Mbak Winona Winona Nggak Ada Kok Ada Jelas Nggak Mbak Jelas Bu Ya Jadi Ini Hanya Kosmetik Saja Kalau Saya Yang Bilang Kosmetik Tapi Untuk Menambahkan Ilustrasi Pemahaman Geometris Tujuannya Seperti Itu Kemudian Contour Plot Juga Untuk Menunjukkan Apa Beberapa Nilai Yang Kita Gendaki Untuk Set Misalnya Nah Ini Kita Perhatikan Permukaan Z Dengan Kendala Ini Permukaan Yang Berpotongan Ini Terlihat Jadi Apa Pentingnya Di Sini Kita Lihat Ini Solusi Itu Kan Adalah Yang Memenuhi Z Sama Dengan 0 Atau Z 2 Sama Dengan 0 Yaitu Tadi X X1 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 Plus 2 X2 Sama Dengan 40 Nah Di X1 Plus 2 X2 Sama Dengan 40 Begitu Kemudian Perpotongan Dengan Fungsi Tujuan Menyebabkan Hasilnya Seperti Ini Dengan Jadi X1 Plus 2 X2 Men 40 Sama Dengan 0 Karena Kita Tadi Gambarnya Z2 Sama Dengan X1 Plus 2 X2 Men 40 Kemudian Kita Cari Kita Perlu Ini Tidak Terlalu 0 Amat Dari Sisi Karena Faktor Numerik Atau Pendekatan Pada Waktu Menggambar Kemudian Kita Lihat Ini Ada Tak Hingga Banyak Solusi Di Lengkaran Ini Ya Itu sebabnya Kenapa Teori Jadi Berkembang Ya Ternyata Masalahnya Disini Ada Solusinya Buahnya Gitu Kok Ya Kemudian Tentang Ya Tentang Ini Misalnya Ini Sudah Bol Sudah Dengan Substitusi Ya Nah Misalnya Kalau Kendalanya Mudah Ya Cari Artinya Ketika Kita Menyelesaikan Tidak Selalu Persamaannya Harus Lari Ke lagrang Itu yang Pertama Dalam Arti Dua Variable Ya Sekaripun Lagrang Disini Dua Variable Dalam X1 X2 Kita Tau Kendalanya Sama X1 2 X2 Sama Dengan 40 Kenapa Kok Nggak Saya Substitusikan Aja Supaya Menjadi Masalah Kasus Satu Dimensi Gitu Ya Sehingga Ditaruh Disini Ya Satu Dimensi Oke Kita Substitusikan Sehingga Z Sama Dengan 3 X2 Min 0 6 X2 Kuadrat Sama Dengan 0 Ini Menjadi Fungsi Satu Variable Ya Kalau Kita Apa Kan Cari Maksimumnya Apa yang Harus Dilakukan Mbak Linona Atau Tidak Tidak Mbak Linona Orang Tau Oke Ini Fungsi Satu Variable Mau Dimaksimumkan Diapakan Opet Opet Biar Kedengaran Suaranya Kalau Saya Cerita Sendiri Agak Capek Jadi Saya Ngajak Romo Halo Opet Where are you Hello Bu Kalau Fungsi Satu Variable Z Sama Dengan 3 X2 Men 0,6 X2 Kuadrat Jadi Ini Langkah Yang Lain Ketika Menyelesaikan Fungsi Tujuannya Dalam Dua Variable Yaitu Kendalanya Saya Substusikan Saja Gitu Kan X1 X2 Harus Memenuhi Fungsi Tujuan Dan Memenuhi Kendala Jadi Kendalanya Memenuhi Fungsi Tujuan Sehingga X1 X2 Harus Secara Simultan Benar Sama Memenuhi Kendala Maupun Fungsi Tujuan Nah Kalau Saya Substusikan Maka Diberoleh Fungsi Satu Variable Dalam X2 Dan Dalam X2 Kuadrat Ini Juga Parabola Kalau Digambar Ketemunya Ini Gambarnya Saya Nggak Bisa Ngedit Ngedit Karena Layarnya Di laptop Jadi Kita tahu Kalau kita Klik Itu ya Jadi tanpa Matematika Enaknya dengan Gambar Tanpa Matematika Oh cari Maksimum Ya cari Puncaknya Setelah Ya diklik Tara B B B Adalah 2,49 Dan 3,75 Ya Jadi X2 nya Berapa 2,49 Karena Fungsinya Tadi Dalam X2 Ya Sehingga X1 nya Tinggal Substitusikan Kan Temu hasilnya Z maksimum Ya Karena Memuat Apa X1 X2 Yang X1 nya Sudah Distitusikan Nah Kalau Menurut Kalkulus Membuktikan Bahwa Solusinya Itu adalah Seperti Ini Obed Bagaimana Caranya Aku Sudah Ngomong Macem-macem Halo Pet Atau Rafael Atau Aryo Atau Atau Junianto Atau Adrian Halo Diapakan Halo Diapakan Mbak Winona Supaya Ketemu Titik B Itu Diapakan Mbak Winona Siapa Atau Disuruhkan Ia Mbak Winona Nyalak Butuh Kan Utama Dengan Nol Ya Dengan Kalkulus Gitu Kan Ya Dengan Kalkulus Untuk Mendapatkan Set Maksimal Maka Dengan Cara Mencari Titik Kritis Gitu Ya Itu DZ Per DX2 Sama Dengan Nol Turunkan Terhadap X2 Berarti Ini Dikopi Gitu Saya Kalau Ngomong Sendiri Capek Jadi Harus Dibantu Ya DZ D X2 Itu Versi Ini 3 Ternyata 3 Menol Komanan Ditali 2 X2 2 Star X2 Ya Copy Sini Saja 0,6 Kali 2 X2 Ya Sama Dengan 0 Itu Ya Terus Diapakan Diselesaikan Ini Artinya Sama Dengan 3 Min 4 Berarti 2,4 X2 Ini Ini Gak usah Pakai Tanda Kali-kali Gini Ini Kalau Di program Eh Ya Oh Harus Pakai Kurung Ya Tuan Kali Oke Ya Itu 2 2 Kali 24 4 Kali 0,6 Adalah 24 Terus Karena Titik Berarti 2,4 X2 Oke X2 3 Min 2,4 X2 Sehingga Diperoleh X2 Berapa Sehingga X2 Sama Dengan Berapa 2,4 Pindah Berarti 3 Per 2 Titik 4 Berapa Itu Dengan Kalkul Apa Lopet 1,25 1,25 1,25 X2 Nah Kalau Dijandar Kok Ketemunya Enggak Segitu Ya Bu Ya Cuman Dikali 2 Ajebu 2 X2 Oh Sudah Dua Kali Ya Oke Betul 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 Jadi Ini Cuma 1,2 Coba Dibagi 1,2 Pirang Tiga Persatu 2,5 Oh Yalah Cocok Tadi 2,49 Gambarnya Ya Karena Ini tadi Enggak Presisinya Ya Sehingga Tinggal Dipasangkan Nilai Z Tadi Ya Jadi Ini Cocok Dengan Gambar Ini Enak Kan Mengerjakan Hanya Untuk Satu Apa Kasus Dua Variable Menjadi Satu Variable Jadi Hasil Cocok Dengan Gambar Ya Bila Perlu Ini Diberi Tanda Bintang Ya X Dua Tapi Bintang Ini kok X Dua Di bawah Yang penting Mahasiswa Taulah Kelamaan Untuk Bagian Ini Pakai Bintang Harap Gitu Eh Jelek Supaya Bagus Gimana Caranya Seperti Ini Tes Terus Ini Ada Dua Ini Star Gitu Ini X Ya Gitu Ya Wah Terus Pandai Pandai Untuk Menampilkan Jadi Hanya Cocok Dengan Gambar Atau Gambar Ada Gambar Titik B Dengan Koordinat Y X1 Sama Dengan 2 Titik 49 Oke Ya Bu Gimana Tau Kalau dia Itu Memaksimulkan Yang pertama Karena kita Lihat gambar Gitu Kan Kalau Dikalkulus Harus Dicek Dulu Gitu Ya Oke Kemudian Ini Ya Mengapa Tidak Sama Dengan Solver Kocura Solvernya Apa Tentang Tentang Apa Ya X1 Dan X2 Yang optimal Ya Apa yang Salah Disini Kok enggak 18 Coma Dengan 11 Coma Apa Kasusnya Beda Sama Jadi Tadi Ya Bold Dan Mok Soalnya Itu Optimalnya 18 Dan Sepuluan Disini Ya Seperti Itu Tidak Tidak Ada Penjelasan Ya Apa Untuk Ya X2 Nya Ada Optimalnya 2,5 Hmm Lagi-lagi Bolnya Ini Atau Ini Bol dan Apa Bol dan Apa Tadi Mok Pecahannya Ya Memberi Pecahan Lagi Gitu Ya Ini Tidak Masuk Akal Yang Pertama Yang Kedua Tidak Cocok Dengan Solver Itu Yang Membuat Saya Bingung Ada Ada Mahasiswa Yang Pernah Membuat Begitu Ini Kasus Ini Nah Itu Sebabnya Pada Hari Rabu Mahasiswa Diminta Untuk Men-sharingkan Hasil Penugasan Hari Ini Untuk Rabu Ya Jadi Belum Perfect Ngomong-ngomongnya Belum Perfect Tapi Yang Penting Ada Hasil Matematikanya Dan Gambernya Jadi Kalau Ditampilkan Sudah Ngerjakan Kemudian Diperbaiki Pada Hari Awal Maret Nah Tadi Apa Yang Pengali Lagrang Tadi Jadi Masih Ini Masih Menjadi Pertanyaan Kenapa Kok Tidak Sama Kita Beralih Ke Ke Ini Kasus 2 Ini Ini jam Berapa Ini 10 18 Oh Kasus 2 10 18 Paca Mata Saya Nah Ini Kita Sudah Punya Contoh Ini Kemarin Saya Hanya Lagi Menampilkan Gambar Benar Enggak Gambarnya Kita Ini Lambdanya Divariasi Gimana Caranya Menggambar Supaya Cepat Ini Saya Tutup Saja Supaya Enggak Menganggung Kita Punya Ini Oh Benar Tadi 22 Yang mana Ini Tadi Ya Ini Kasus 2 Kasus 2 Lamnya Dari 0 1 2 3 4 Di Pustakanya Ada Sini Ya Begitu Ya 0 1 2 3 4 Ya Kemudian Permintanya Menggambar Kontur Dari X Min 2 Sampai 2 Dan Lagrangnya Dari 0 Sampai 4 Ya Nah Ini Kita Gambarkan Malah Ilang Ya Disini Ya Lagi-lagi Dengan Meskrit Ya Yang Gambar Konturnya Ini Betul Ya Oh Bukan Ya Yang Sebelah Kiri Tadi Yang Kiri Gambar Lambdanya 0 1 2 3 4 Kemudian B B 1 K 2 X X Tadi Dibatasi Dari Min 2 Sampai 2 Dari Gambar Lagrang 2 Sampai 2 Gitu Oke Tinggal Dikopi Nah Karena Lagrangnya Berjalan dari 0 1 2 3 4 Kita Tidak Ingin Menggambarnya Itu Diulang-ulang Diganti-ganti Bagaimana Melakukan Dalam Satu Gambar Lambdanya Ini Sebagai Faktor Ya Faktor Faktor Ada 5 Komponen Gitu Ya Gambarnya Tidak Tampil Oh Iya Apa Bisa Begitu Tertik Ya Oh Iya Satu Layar Dua Layar Tapi Kok Tidak Bisa Untuk Cek Iya Saya Jadi Banyak Sekali Oke So Kita Tunjukkan Tadi Ini Lagrangnya Ini Kita Sedang Ingin Gambar Ini Sedaranya Begitulah Jangan Berlama-lama Kemudian Yang Kedua Permukaan Nantinya Jadi Yang Kesatu Pertama Satu Kedua Ini Kemudian Ini Perungkaannya Ya How to Do it Gitu Bagaimana Membuat Jadi Cantik Kemudian Kalian Bisa Menceritakan Dengan Mengikuti Prosedur Ini Gitu Ini Ini Tadi Tadi Membuat Kosmetik Saja Yang Ini Lambdanya Tadi Vektor Vektor Sehingga Kita Lambi Dari Yang Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Setiap Lambda Ya Gambarnya Setiap Lambda Kita Gambar Kemudian Digabung Itu Disini Ya Ini Saya Tidak Mengurusi Dengan Warna Tetapi Supaya Cepat Seperti Ini Ya Sehingga Ditampilkan Disini Diberi Keterangan Seperti Itu Jadi Kita Tidak Ngambil Gambarnya Orang Kita Pasang Gitu Ya Dan Ini Adalah Fungsi Apa Lagrang Lagrang Yang Disimpulkan C Ini Ya Yang Disimpulkan C Nah Kemudian Kita Menggambarkan Apanya Tadi Counter Plotnya Oh Counter Plotnya Belum Ternyata Ya Counter Plotnya Permintanya Apa Ya Ini Tadi Counter Plot Nah Antara X Dan Lambda Dengan Lambda Dari 0 Sampai 4 Ini Menggambar Pembukaannya Sekarang Menggambar Konturnya Kontur Kontur Oke Ini Ya Save Maaf Ya Tadi Konturnya Kita Copy Jadi Disini Mana Tadi Kontur Ini Jadi Hanya Menduga Terus Kopikan Tet Copy Tinggal Dibanti Apanya Fungsinya Konturnya Siapa Tadi X Dan Lambda X Min 2 Sampai 2 Min 2 Sampai 2 Dan Itu 0 Sampai 4 Jadi Saya Tidak Terlalu Tahu Kenapa Harus Pakai Versi Parameter Berarti Mungkin Ya Min 2 Sampai Ini Tadi Sampai Berapa Konturnya Sampai 4 Nah Fungsinya Adalah Si C Ini Tapi Tapi Tau Tadi Harus Pakai Koma Tapi B Dan K Harus Diberi Sudah Dikanya Sudah Kuli Ini Sesuai Dengan Tampilan Yang Dikian Dagi Terus Ini Fungsi Dalam Apa Xen Lamp Xen Lamp Jadi Bukan My Surface Xen Lamp Itu Ya Dan Ini D Lamp Oh Diberi Nama Z Tidak Apa Xen Lamp Adalah Tadi 0,5 K X Bukan Fektor Kalau Di fungsi Ini Lamp Nya Juga Sama Sama X Lamp Nya Juga Sama Sama Oke Semoga Betul Ya Kontur TNC Tanya Level Ini Tinggal Bermain Saja Konsulnya Mana Ini Konsulnya Kok Tidak Mentuh Z Function And My Service Oh Tadi Bukan My Service Oh Oh Z Z Tadi Z Engang Z Z Dipakai Oh Ya Outputnya Z Berhatikan Ketika Menggambar Fungsi Ya Ini Outputnya Z Maka Disini Juga Z Gitu Ya Jadi Harus Dipahami Gambarnya Nah, ini kira-kira seperti ini ya Lebih cantik yang di buku Tapi anyway, kneeling the same Ini dia banyak ya Apa, contour plotnya Begitu Tanda hampir sama ya Ini gitu ya Contour plot disini adalah X Ini adalah lambda Ibu kok-ibu kok tahu ya Karena urutannya gambar seperti itu harusnya Mana tadi, contour tt my service Masalahnya dia jawabnya tt ya Berarti artinya itu disamakan Disini antara main 24 dengan main 24 Itu ya Kalau dibikin sama berarti gimana Bu? Dengan buku Berarti P1 Ini 2 sampai 2 P2 Dan dia minta dalam P bukan dalam X Dan P2 Dari Lagi lambda berapa Dari Oh Saya lupa Dari 0 sampai 4 Mainan tadi Nikmatilah belajar matematika Apalagi kita tahu Di area di luar sana Ada yang tidak bisa berkesempatan belajar Karena banjir Karena sakit Jadi Semoga Teman-teman keluarganya Tidak ada Kena banjir ya Tidak ada yang kena sakit ya Oke Jadi kita nikmati Dengan mensyukuri bahwa Kita bisa Belajar dengan nyaman Ya Jadi jangan malah-malas Ya Oke Kita lihat Ini tinggal dipercantik Ya sudah Tetap sama Main 2 Oh Tadi belum ganti ya Ini masih tt Berarti ini t1 T2 Yes Oke 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 bu Ini dihapus dulu Supaya tidak membingungkan Ya Ini konsulnya Baik Ya ini seperti ini ya Oh Konturnya Itu Terlihat Dia lebih Lebih rap Apa Jarang Dan ini Lebih sedikit Jadi kita bisa Menambahkan Level Konturnya Ya itu Kira-kira Ini sebagai Benchmark problem Kalau problemnya Jalan Gitu ya Namanya Benchmark problem itu Apa Jadi problem Yang kita sudah tahu Solusinya Baik itu Secara manual Baik itu Dengan komputer Dengan solver Harusnya begitu Ya Harus sama Itu sehingga Cara berpikir Kita benar Itu idenya Maupun cara Menggambarnya Oke NZ nya Ditambahi deh Supaya Hampir sama dengan Gambar Dengan 40 Misalnya Ya 12.31 Jamnya Sekarang Nah Kira-kira Seperti ini Ini file Copy to Playboard And then Copy to Hasil Ya itu Di sini Ini tadi Sudah Ya Ini Ya Karena ada referensi Kan enak ya Oh Berarti Gamparnya Betul Kemudian Bagaimana Menganalisanya Kita tadi Tahu Bahwa Ya Ini adalah Meminimalkan Ya Di situ Ya Minimalkan Setengah KX Quadrat Ya Oke Semoga Mahasiswa Tidak masalah Dalam Menggambar Ini Kemudian Ya Tentunya Perlu Dibahas Sedikit Begitu ya Nah Ini Apa Permukaan Ya Hampir sama Bahkan Mungkin Lebih cantik Dari sini Programnya Adalah Ya Menggambar Permukaan Begitu Nah Ini X Ya Lagi-lagi Menggambar Permukaan Itu Perlu Buat Masking Ya Jadi Ini B Nah Ini Permukaannya Ya Karena Si Siapa Minta Yang Kelihatan Nah Ini Kita Tampilkan Seperti Ini Itu ya Nanti Mana Pusat-pusat Optimal Itu Ditandai Ya Sampai Disini Menggambarnya Ada masalah Enggak Oke Kira-kira Mungkin Masalahnya Di Rumus Oh Rumus Baik Rumus Skylab Ini Kan Ada Contohnya Nanti Kan Masukkan Oh Iya Nah Kan Tinggal Ganti Z-nya Tinggal Ganti Ya Kan Ini Perhatikan Kalau Ini Fungsi Hanya Dalam X Dan Lam Ya Kita Enggak Perlu Ini Dia Bukan Matrix Tapi Skalar Biasa Bukan Vektor Juga Tapi Kalau Menurut Gambar Kontur Dia Menghendaki Bahwa Ini X1 X2 Dalam T1 T2 Harus Dalam Vektor Ya Jadi Bedanya Itu Antara Kontur Dengan Permukaan Yang Di bawah Kita Definisikan Vektor X Dan Lam Dulu Baru Dibikin Matrix Ya Ini Kalau Saya Tulis 10 Aja Misalnya Supaya Mahasiswa Tau Apa Bedanya Di Sini Dengan Di Sana Itu Ini Dari Sisi Gambar Yang Kontur Jadi Ini Sama Menjelaskan Kasus Yang Sama Itu Nah Ini Saya Sekarang Tidak Butuh Gambarnya Tetapi Apa Ini Ini Level Kurva Adal Tapi Size P1 Itu Dia Vektor Jadi 1 Kali 10 1 Baris 10 Kolom Ya Atau Sebaliknya Nanti Bisa 10 Baris 1 Kolom Tetapi Ketika Gambar Permukaan Itu Kita Juga Sama-sama Tadi Membuat Linspace X Lamp Terus Di Masjid Ya Begitu Ya Di Masjid Maka Kita Bisa Gambar Permukaan Bedanya Dalam Penulisan Ini X Matrix Kadang-kadang Mau Nggak Kalau Disini Saya Lupa Mau Kok Ternyata Mau Dia Ya Ini Dengan Yang Lebih Kecil Ya Apanya Namanya Banyaknya Messing Gitu Ya Jadi Apa Yang Menjadi Di Disini Ternyata Ketika Saya Lab Itu ketika Matrix Dia Nggak Masalah Ya Nggak Masalah Disini Ini Kita Lihat Size Dari Apa X Ini 10 X 10 Size Lamp 10 X 10 Jadi Yang Menjadi Masalah Jadi Cordnya Sudah Saya Pasangkan Disana Termasuk Ini Tinggal Ganti Fungsi Fungsinya Aja Kan Ini Tadi Sudah Ya Jadi Menggambar Permukaan Kasus 3 Saya Taruh Disini Kasus 3 Mana Bukan Ini Ditugas Ya Pahal 2 2 Oh Ya Nata Saya Agak Pedas Karena Terlalu Lama Menghadap Komputer Mana Si Oh Programnya Untuk Mengdapatkan Program Dimana Ya Program Semoga Tidak Masalah Dalam Menggunakan Ya Jadi Apa Yang Ingin Saya Tunjukkan Disini Mahasiswa Bisa Mengilustrasikan Secara Grafis Apa Yang Sudah Dikerjakan Ya Ada Pertanyaan Mbak Winona Jelas Jelas Bu Ya Semoga Tidak Masalah Baik Nah Sekarang Bagian Yang Terakhir Penjelasan Disini Adalah Ketika Bersamanya Seperti Ini Ini Ada Dua Kendala Sama Ya Terus Lagrangnya Gimana Ya Amstitusian Berbentuk Masih Dilusirkan Bentuk Ini Ya Jadi Dengan Pengali Lagrang Gimana Ya J Sama Dengan Ya Sama Dengan Persamaan Ini Supaya Saya Cepat Saya Potong Mana Tadi Ya Ini Tugas Ini Ya Jadi Saya Potong Belum Artinya Belum Daya Tulis Secara Matematis Notasinya Ini Dikopi Atau F1 Ini Beri nama F1 Ya Boleh Dan Lagi-lagi Fungsi Terus G1 G2 Adalah Lam Lam G1 Ya Pake Matematik Gampang Karena Mau Menyingkat Waktu Saja Pertemuan Kita Maka Saya Kopi Dulu Nanti Mahasiswa Tidak Boleh Gitu Ya Kalau Rapih Enak Dibaca Koreksinya Senang Jadi Buatlah Yang Bagus Gitu Ya Nah Biasanya Si Yang Senang Senang Nulis Nulis Gitu Si Adrian Itu Yang Lain Juga Senang Ini Lambda 1 Ya Kali G1 Saja Saya Tulisnya Seperti Itu Ya G1 Siapa Dan Semua Sudah Ditulis Dalam Keadaan Cantik Yaitu G1 Lebih Kecil Sama Dengan Nol Ya Jadi Kita Nggak Perlu Ngubah Tadi Di Kasus Yang Lagrang Kalau G1 Lebih Besar Nol Harus Dibuat Di Kecil Nol Nah Gitu Ya Nanti Tinggal Dimasukkan Ini Adalah Si Ya Si J Kendalanya Tinggal Nanti Dituliskan Ya Ini Mana Tadi Apa Kendalanya Oh Di Atas Tentunya Ya Nah Ini Sudah Lebih Kecil Sama Dengan Nol Ya Dan G2 Juga Sudah Lebih Kecil Sama Dengan Nol Jadi Tinggal Lambda Kali G1 G2 Sekarang Prosedur Yang Dengan Fungsi Lagrang Gimana Do L Do Do L Do X1 Sama Dengan Nol Turunan C Terhadap X2 Sama Dengan Nol Terus Ditambah Lagi Turunan Terhadap Lambda 1 Dan Lambda 2 Untuk Diperoleh G1 Sama Dengan Nol G2 Sama Dengan Nol Ya Kira-kira Ada Masalah Nggak Dengan Ini Itu Adalah Manualnya Sekarang Apa Selain Manualnya Apa Gambarnya Terakhir Bagian Terakhir Saya Contoh Ini kan Ada Tiga Contoh Berarti Enak Atau Atau Di hidup Dengan Jamban Teknologi Seperti Ini Enak Kalau Zaman Saya Dulu Ya Ampun Harus Gambar Membuat Fungsi Dulu Ini Sudah User Friendly Silatnya Ya Jadi Tadi Kita Lihat Gambarnya Sekarang Tinggal Mindahkan Mana Dia Ini Contoh Saja Kendalanya Ini Kita Mau Pakai Yang Mana Jadi Kasus Tiga Kasus Tiga Tadi Ada Kasus Dua Jadi Kasus Tiga Sini Terus Biar Gampang Gimana Copy Semua Gambar Gambar Apa Tadi Gambar Contour Sementara Gambar Perungkaan Dulu Lagi-lagi Jadi Masalah Apa Solusinya Belum Ada Nanti Nanti Harusnya Dibantu Pakai Solver Dulu Benarkan Solver Dulu Pandanya Juga Bisanya Dicoba Coba Ini Bukan Fungsi Dalam LAM Tapi Dalam X1 Dan X2 Nah Kita Tidak Tau Domainnya 0 2 0 4 Tidak Tau Jadi Hati-hati Mas Grid X LAM X Dan X2 Kok X LAM Disini X1 Gimana Itu Terus CL Nya Adalah Apa X1 Quadrat Lagi Plus 0 Titik 5 Kali X1 Plus 3 X1 Kali X2 Plus Plus Ini Dikecilkan Aja Bisa Lihat Tidak Tidak Mula Gede Oh Lah Mana Tadi Saya Pengen Lihat Yang Dibahas Ini X1 Plus 3 X1 X2 Plus 5 Start X2 Pangkat 2 Plus LAM G1 Biar Tidak Biar Tidak Repot Diberi nama G1 Saja Dulu Tidak Gede Kan Malah Turun Ya Ini LAM 1 Kali G1 Ditambah LAM 2 Kali G2 Yang Berarti G1 G2 Didefinisikan Yaitu G1 Sama Dengan G2 Sama Dengan Berapa Gitu Ya Mudah Ini Kosmetiknya 3 X1 Melijar Nah Ini G1 3 Star X1 Tambah O Star Plus 2 Star X2 Min 2 Eh Plus 2 D2 Sama Dengan 15 Star X1 Min 3 Star X2 Min 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 1 Ya Oke Ini Dan Mau Menggambar Dalam LAM CL Ya Diberi nama CL Boleh Kita Belum Menggambar Dalam LAM Tapi LAM Belum Divariasi Ini LAM 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 Sama Dengan Nanti Kalau Mau Divariasi Boleh Sama Dengan 1 Misalnya Ya LAM 2 Sama Dengan 2 Misalnya Kita Tidak Tau Kadang-kadang Ratusan Seperti di Contoh Contoh Yang Yang Lalu Ya Ini Adalah X 1 Ya X 2 Dan CL Ini X Nya Masih X1 X2 Masih Kecil Loh Saya Laps Console Mana Ini Oke Ya Ini Kita Lihat Kuadratiknya Tidak Nampak Dan 3 Harusnya Ada 3 Eh Apa Tadinya Ini Harusnya Kuadratik Berarti Kalau Tidak Nampak Diapakan Domainnya Diapakan Diperbesar Supaya Terlihatan Melengkungnya Ini Bukan 0 204 Misalnya Min 10 10 Jadi Gambar Kalau Kuadratik Kalau Lengkungnya Tidak Ada Tidak Kelihatan Saya Salahkan Tidak Karakteristik Dari Gambarnya Harus Terlihat Oh Belum Terlihat Wow Cerang Emang Tadi Bukan Parabolik Mana Tadi Parabolik X1 Quadrat Plus 0,5 X1 3 X1 X2 X1 Quadrat Plus 2 0,5 X1 3 X1 X2 Kok Bisa Gitu Nah Surf Ini X1 X2 B1 Supaya Untuk Menggambar Semuanya Surf X2 Saya Harap Metode Atau Idenya Bisa Sehingga Ini Gajah Hanya Diulang Ulang Saja Ini Perlu Dipikirkan Lagi Kenapa Kok Ini Saya Tidak Tau Harusnya Kelihatan Atau Saya Buat Saja Min 100 Quadrant W That Right Melengkungnya Sudah Ketemu Dan Ini Bidang Bidangnya Nah Bidang Bidangnya Harusnya Ada Dua Tapi Terlihat Satu Ya Nah Bila Perlu Bidang Yang Satunya Dicarikan Gimana Bidang Yang Satu Ini Ini Tidak Kelihatan Mana Yang Pertama Dan Yang Kedua G1 G2 Untuk Itu Perlu Digambar Terpisah Pisah Dulu Oh Ya Ini Ini Kan Yang Melengkung Begini Sampai Kebawah Sana Nah Ya Jadi Ini potongannya Di situ Kalau Sekilas Kita Lihat Ini kan Yang Di bawah Yang Motong Nah Ini Ini Yang Motong Dengan Bidang Itu Tempat Dimana Kemungkinan Solusi Optimal Ya Jadi itu Karena sudah Berpotong Hanya saja Bidang Yang pertama Dan kedua Tidak Tidak Terlalu Nampak Ya Jadi Kalau ingin Menelusur Maka Digambar Tersendiri Ya Digambar Tersendiri Yaitu Misalnya Figur Serve Serve X1 X2 Dan G1 Nah itu tadi G1 Mana G2 Nah ini Ke sana Ke atas Harusnya Terlihat G2 Juga Begitu Serve X1 X2 Dan G2 Oke Ini Nah ini Kalau Di Silet Dia itu Tidak pakai Hold on Atau hold off Dia langsung Menumpuk Ya Nah ini Mungkin secara bertahan Seperti itu Kemudian yang terakhir Baru Serve Siapa Dia diberi nama Siapa CL Ya Fungsi tujuannya Kita CL Dan digambar Serve F1 F2 Coma CL Mana tadi Ya ini ya Ini jadi Tidak terlihat Nah itu Ini yang melengkung Tadi yang garis Tadi Jadi Turun dia ya Karena Mengingat hasilnya ini Jadi menungkap Ya Kira-kira itu Yang bisa saya Sampaikan Ya Ini saya Tempalkan disini Yang kasus 3 Nanti saya Perbaiki Gambarnya ya Pengalil lagrangnya Belum ini Ini Bila perlu Gambarnya Diperbaiki Di sini Tadak sedo Sehingga Mau lihat Informasi Dari Geometri itu Tidak Kelihatan Ya Kemudian Softwarenya Tinggal Di Copy Lalu kan Kesini Semoga Mahasiswa Bicara Bicara Putih Dengan Baik Jadi ini Hanya Bermain Gambar Ya Untuk Bisa Merepresentasikan Apa yang Sudah Ditampilkan Dengan Lebih Baik Gitu ya Saya Kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Ya Saya Harap Mahasiswa Sudah Bisa Melihat Untuk Bagian Tugasnya Sehingga Rirabu Mohon Untuk Menceritakan Ke saya Bu Gambar Saya Begini Atau Ada Yang Salah Apa Salah Apa Kalau Tidak Jadi Semua Berarti Tidak Gambar Karena Semua Contohnya Ada Kalau Tidak Bisa Digambar Dimana Kalau Tidak Bisa Digambar Artinya Dimensinya Lebih Banyak Begitu Ya Ya Kadang-kadang Perlu Ada Cerita Kalau Salah Satu Nol Apa Yang Terjadi Itu Jadi Mahasiswa Dimana Yang Pernah Persentasi Seperti Itu Kalau Variable Nya 4 Bisa Digambar Dengan Variable Nya 2 Dimana 2 Yang Lain Nol Apa Yang Terjadi Melihat Kondisi Ekstrim Baik Saya Kira Itu Saja Yang Bisa Saya Sharekan Ya Terima Kasih Sudah Perhatikan Dan Masih Utuk Semoga Bisa Digunakan Untuk Mengerjakan Dugas Begitu Saja Ya Mahasiswa Terima Kasih Sampai Hari Rabu Terima 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 Terima